Jumpa kembali dengan Gardu Film. Pada kesempatan kali ini, Gardu Film akan menyuguhkan alur film berjudul Unlawful Entry. Seperti apa filmnya? Langsung saja simak berikut ini. Terima kasih. Kekuatiran Karen, ternyata benar. Michael mendapati seseorang telah menyusup ke dalam rumahnya. Si penyusup itu dengan tak terduga kemudian menyandara Karen dan menaruh pisau ke leher Karen. Ia membawa Karen keluar dan meminta Michael tak mengejarnya. Michael tak mungkin hanya diam. Sesaat setelah si penyusup itu membawa Karen keluar, ia berusaha mengejar si penyusup itu. Syukurlah, si penyusup itu tak sampai mencelakai Karen. Ia hanya menjatuhkan Karen ke kolam renang. Tak lama setelah kejadian itu, datanglah dua opsir polisi. Mereka adalah sersan Kul dan partnernya, sersan Davis. Kedua polisi itu datang setelah menerima pengaduan Karen sebelumnya. Michael langsung menceritakan apa yang telah terjadi pada kedua polisi itu, bahwa semua berawal setelah Karen mendengar suara mencurigakan. Sersan Davis tampak serius menanggapi penuturan Michael. Ia seperti menunjukkan perhatian lebih dibanding sersan Kul, partnernya. Anehnya, sersan Davis tiba-tiba menjadi sangat perhatian terhadap Karen. Ia menanyakan apakah Karen dalam keadaan baik-baik saja. Ia bahkan sempat memeluk Karen ketika istri Michael yang cantik itu berjalan ke arahnya. Sersan Davis kemudian menyarankan Michael melengkapi rumahnya dengan sistem keamanan untuk mengantisipasi kejadian yang sama tak terulang. Michael setuju dengan usulan itu. Esoknya, sersan Davis mengirimkan petugas memasang sistem keamanan di rumah Michael. Michael sedikit terkejut melihat sistem keamanan rancangan sersan Davis yang dianggapnya terlalu protektif. Tetapi, iya, terkesan. Ia mengagumi ide sersan Davis, bahkan tak sungkan memuji polisi itu. Hubungan sersan Davis dengan Michael dan Karen kemudian menjadi dekat. Saat mengobrol di halaman rumah, Karen sempat menanyakan, apakah sersan Davis telah beristeri? Sersan Davis, setengah, malu-malu, menjawab bahwa ia belum menemukan pasangan yang cocok. Ia mengatakan, polisi dan pernikahan adalah kombinasi yang sulit. Sebelum meninggalkan rumah Michael, sersan Davis sempat menawarkan Michael ikut berpatroli bersama dirinya dan sersan cool. Barangkali, Michael ingin merasakan, bagaimana rasanya berpatroli dengan mobil polisi. Michael tertarik, itu sepertinya akan menjadi pengalaman menyenangkan, pikirnya. Sersan Davis mengatakan, jika Michael mau, ia dan sersan cool akan menjemput Michael besok malam. Michael tak menolak ajakan itu. Dan, malam itu, Michael ikut berpatroli bersama kedua polisi itu. Rasanya memang menyenangkan, menelusuri jalanan di malam hari, melihat sersan Davis dan sersan cool melakukan aktivitas tugasnya, berinteraksi dengan orang-orang di jalanan. Sersan Davis kemudian mengantarkan sersan cool pulang. Setelah itu, ia melanjutkan mengajak Michael berpatroli. Hingga akhirnya, Michael melihat sersan Davis menangkap seorang pria. Michael terperangah, pria itu adalah pria yang menyusup ke dalam rumahnya malam itu. Sersan Davis memperlakukan pria itu dengan kasar. Ia kemudian menunjukkan pria itu kepada Michael, dan mempersilahkan Michael untuk menghakiminya, sesuka hati. Sebelumnya, Michael memang mengatakan pada sersan Davis, bahwa ia ingin sekali rasanya menghajar si penyusup itu, merobek jantungnya, bila perlu. Sekarang, adalah kesempatan itu, ujar sersan Davis. Tetapi Michael, ia, merasa tak tega, apalagi setelah pria itu meminta maaf padanya. Michael mengatakan, bahwa ia tak bersungguh-sungguh dengan ucapannya ingin menghajar pria itu. Ia, meminta Davis melepaskan saja pria itu. Sersan Davis, tampak kecewa. Ia melakukannya sendiri menganyaya pria itu. Ia selanjutnya menyuruh pria itu berjalan, kemudian, dilemparnya dengan pentungan, hingga roboh. Michael, sok, dengan kejadian itu. Ia sungguh tak habis pikir dengan perilaku brutal Davis. Ketika tiba di rumah, ia menceritakannya pada Karen. Tetapi, Karen berpendapat lain. Menurutnya, pria penyusup itu memang pantas diperlakukan seperti itu. Karen mengatakan, ia tak bisa berempati kepada orang yang telah mengobrak abrik rumahnya, dan menaruh pisau di lehernya. Perbedaan pendapat, sempat menyulut pertengkaran antara Karen dan Michael malam itu. Setelah kejadian itu, Michael tak lagi bersimpati pada Davis. Ia, tak ingin melihat polisi itu lagi. Michael, bahkan menunjukkan ketidaksenangannya, ketika Davis tiba-tiba menyelah, saat ia sedang berbicara dengan beberapa rekan bisnisnya. Kejengkelan Michael semakin menjadi, ketika melihat Davis terus mendekati Karen. Michael terang-terangan meminta opsir polisi itu menjauh, dan tak lagi berada di antara ia dan Karen. Setelah menunjukkan sikap ketidaksenangannya pada sersan Davis, beberapa masalah, tiba-tiba menghampiri Michael. Mulai dari mobilnya yang tiba-tiba terkena tilang, kartu kredit yang mengalami overlimit, dan alarm keamanan rumah yang mendadak berbunyi. Puncaknya, Michael benar-benar hilang kesabaran. Ketika, sersan Davis tiba-tiba memasuki kamarnya, saat ia sedang berhubungan intim dengan Karen. Michael menganggap kelakuan sersan Davis sudah di luar batas. Michael mengadukan hal itu ke kantor polisi, tetapi, pihak kepolisian merespons pengaduan Michael dengan pasif. Pihak kepolisian meminta Michael menunjukkan bukti yang cukup untuk pengaduan tersebut, karena sersan Davis adalah anggota kepolisian yang cukup berprestasi. Atas saran pengacaranya, Michael kemudian mencoba memberikan sejumlah uang kepada sersan Davis, dengan harapan, polisi itu tak akan lagi mengganggunya. Sersan Davis menyambut itikat Michael itu dengan dingin, ia menganggap itu adalah penyuapan. Polisi itu lalu tiba-tiba menyinggung soal Karen. Ia mengatakan, Michael tidak pantas menjadi suami Karen. Karen seharusnya memiliki suami yang lebih baik, yang mampu melindunginya. Michael, sontak, menjadi gusar. Ia memperingatkan Davis untuk menjauh dari istrinya, tetapi polisi itu malah memukul Michael, dan menodongkan pistol ke wajah Michael, seraya menyampaikan kata-kata intimidasi. Esoknya, Michael berbicara pada Karen. Ia ingin memastikan bahwa tak ada hubungan apa-apa antara Karen dengan Davis. Ia juga menceritakan intimidasi sersan Davis terhadap dirinya. Karen mengatakan, ia memang tak memiliki hubungan apapun dengan Davis. Ia hanya berusaha bersikap ramah kepada polisi itu. Karen terkejut dengan apa yang dialami Michael. Ia meminta maaf karena telah mengabaikan kekhawatiran Michael tentang perilaku sersan Davis. Michael, kemudian mendatangi sersan Davis, partner sersan Davis. Ia mengadukan kelakuan Davis yang represif, dan sempat mengancam dirinya dengan pistol. Juga tentang perilaku sersan Davis yang obsesif terhadap Karen. Sersan Kool, yang memang telah mencium perilaku menyimpang Davis, dalam sebuah kesempatan, memperingatkan partnernya itu. Ia meminta Davis menjauhi istri Michael, dan berhenti mengganggu Michael, atau ia sendiri yang akan melaporkan perilaku Davis kepada atasan. Ia menyarankan sersan Davis mengambil cuti, dan pergi ke psikiater. Nasihat sersan Kool tersebut, rupanya, disambut dingin oleh sersan Davis. Saat bertugas malam itu, sersan Davis membuat skenario keji. Ia membunuh sersan Kool dengan menggunakan sebuah pistol ilegal. Ia lalu memaksa seorang berandalan memegang pistol itu. Berandalan itu kemudian, juga ditembaknya hingga mati, dengan meninggalkan sidik jari pada pistol ilegal yang ia gunakan untuk menembak sersan Kool. Hari itu, Michael dikejutkan dengan kedatangan banyak polisi. Para polisi itu, tiba-tiba melakukan penggeledahan di rumahnya. Mereka mengatakan, bahwa ada informasi, Michael menyimpan narkotik. Anehnya, para polisi itu memang menemukan hampir setengah pon kokain di rumah Michael. Michael tahu, ini adalah fitnah dan jebakan yang dilakukan Davis, yang ingin memisahkan dirinya dengan Karen. Ia meminta Karen segera menghubungi Roger, pengacaranya. Dengan uang jaminan yang ditalangi Roger, Michael berhasil bebas. Ia bergegas, menuju rumahnya, guna menyelamatkan Karen. Saat Michael mendekam di dalam penjara, Davis jadi leluasa mendekati Karen. Dalam upayanya mendekati Karen, polisi psikopat itu bahkan dengan dingin membunuh Penny, sahabat Karen. Sersan Davis menunjukkan perilaku posesifnya terhadap Karen. Ketika Karen mencoba melawan, ia pun menunjukkan tabiat aslinya. Ia mengancam Karen, menyebut Karen pelacur, dan hendak memperkosa Karen. Namun, belum sempat ia melakukan itu, tiba-tiba terdengar suara alarm mobil berbunyi. Davis bergegas pergi keluar memeriksanya. Michael, memanfaatkan kesempatan itu untuk cepat-cepat masuk ke dalam rumah. Ia mendapati Karen dalam keadaan terborgol. Ia melepas paksa borgol itu, kemudian berusaha membawa Karen keluar. Saat itulah, Davis tiba-tiba muncul, dan langsung menyerang Michael. Keduanya lalu terlibat perkelahian. Dalam keadaan terbesar, Davis meraih sebuah penggorengan dan menghantamkannya ke kepala Michael, hingga Michael roboh. Polisi itu lalu menodongkan pistol ke kepala Michael. Sambil mengancam Michael dengan pistol, ia berseru pada Karen, yang saat itu bersembunyi di dalam kamar. Meminta Karen membuka pintu. Dalam keadaan panik, Karen meraih sebuah kaca kristal. Ia membuka pintu kamar, dan dengan serta-merta memukulkan kaca kristal itu ke wajah Davis. Michael pun tak tinggal diam, ia melayangkan pinjunya ke dagu Davis, hingga Davis terjatuh dan terguling melewati anak tangga. Bersama Karen, Michael menuruni anak tangga, sambil menodongkan pistol, memastikan polisi itu tak bangun lagi. Tetapi, Davis ternyata belum mati. Ia kembali bangkit, saat Michael berdiri membelakanginya. Dengan geram, Michael menembak polisi psikopat itu berkali-kali, hingga benar-benar mati.